Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan ke Presiden Amerika Serikat, yakni Joe Biden, akan melancarkan serangan di jalur Gaza melalui jalur darat. Atas hal itu, Israel akan memblokade dan memotong bantuan pasokan yang menuju jalur Gaza. Lantas kemungkinan operasi di jalur Gaza akan berubah menjadi penggiling daging perkotaan, mengingat jalur Gaza merupakan wilayah perkotaan yang padat penduduk. Selain pembangunan perkotaan yang padat, di wilayah itu terdapat banyak jalur bawah tanah dan berbagai bangunan. Sebagai informasi, Israel telah memobilisasi 300 ribu lebih tentara cadangan dan mengevakuasi penduduk dari daerah dekat Gaza. Di waktu yang bersamaan, Amerika Serikat juga mengirimkan kelompok tempur kapal induk ke wilayah Israel. Bahkan Amerika Serikat juga mengambil beberapa langkah dengan menambah skuadron pesawat tempur F-35, F-15, F-16, dan A-10 Angkatan Udara AS di wilayah tersebut. Hal itu diketahui dari pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, yaitu Lloyd Austin pada minggu 8 Oktober 2023. Sementara itu, pakar militer peneliti senior di pusat analisis strategi dan teknologi, Yuri Yamin, menyebut Amerika Serikat berupaya membantu Israel untuk menghancurkan Hamas sepenuhnya. Yuri meyakini operasi di jalur Gaza tak akan berjalan cepat dan lancar. Pasalnya, menurut Yuri, jalur Gaza merupakan medan pertempuran yang sangat sulit untuk melakukan serangan. Atas hal itu, Liyamin menyebut untuk menyerang perkotaan yang padat penduduk dibutuhkan pasukan yang banyak. Seperti diketahui, pasukan pertahanan Israel atau IDF akan dihadapkan di sana tidak hanya oleh Hamas. Yaitu pasukan Israel juga akan menghadapi jihad Islam, front populer untuk pembebasan Palestina dan milisi-milisi kecil yang berjumlah di beberapa puluh ribu pejuang. Lanjut, Liyamin menyatakan Palestina tidak memiliki banyak sistem rudal anti-tank. Kendati demikian, mereka memiliki cukup banyak peluncur granat. Menurutnya, medan perang perkotaan memberikan peluang besar untuk menembakkan granat melalui jarak dekat. Lantas pihaknya juga meyakini di sejumlah lokasi telah disebar jebakan seperti ranjau untuk melawan Israel. Sebagai informasi, Gaza merupakan eksklavo Palestina di pantai timur laut Mediterania yang berbatasan dengan mosir di barat daya dan Israel di timur dan utara. Jalur Gaza memiliki panjang sekitar 41 km dan lebar hingga 12 km, yakni menempati area seluas 365 km persegi. Adapun populasi mayoritas Arab di wilayah tersebut kurang lebih berjumlah 2 juta orang. Jalur Gaza masih berada di bawah kendali Hamas dan sayap militernya. Brigada Is Adin Al-Qawsam sejak 2017 hilang.